Apa ini? Apa ini, Bu? Santai, santai. Tenang ya. Kontrol emosi, kontrol emosi. Ya, ini banyak panas, Bu. Karena memang ini lah kan panas, Bu. Betul sekali, karena memang dalam pertandingan itu seperti... Bu! Di jarak yang cukup jauh, apakah mampu bisa dibatalkan dengan baik? Teko Lakoste! Tendangan roket tadi namun masih meninggi tentunya di atas Mr. Kawan, seorang Ripa, Bu Yatna. Ya, betul sekali, tendangan yang masih akurasi, yang cukup bagus, tetapi diturunkan tentunya, Bu Burkon. Masih konsisten mereka untuk mempertahankan di lini pertahanan mereka, Bu Burkon. Ya, lagi-lagi, satu ancaman, coba kembali dilakukan. Ardhi, lalat, Ardhi, lalat, PSS Bank. Mereka akan bercerita kemahia pertama, sehingga berubah kebunukan menjadi 1-0 penyata. Yang luar biasa, luar biasa pergerakan pemain dari PSS Bank. Dukungan penuh dari penonton, sehingga nomor bubuk 6 tadi Bu Burkon, Mampu mencetak gol, tenangan kaki kiri yang cepat diluar ketak penanti. Ini mengambung, tidak mudah, para pemain depan dari anak-anak PSS Bank melupakan tekanan Bu Burkon. Amdani Hai kali ini mencoba melangsung ke depan, kirim penumpet kerosin. Rincang yang dituju, namun masih dapat intersep, berbahaya. Hans Paul tadi, mitra olahraga, intersep bola yang kurang sempurna tadi, Bu Burkon. Ya, lagi-lagi kesalahan pemain belakang dari pemain PSS Bank, Bu Burkon. Namanya ada Hans Paul tadi yang terjadi, sehingga Wasid tadi berpalui tentunya mitra olahraga. Ada protes yang dilakukan dari pemain belakang dari PSS Bank, Bu Burkon. Ya, apapun keputusannya, karena Wasid memang sudah dekat dengan para pemain tentunya. Dan Wasid sudah melihat bahwa itu terjadi opsi tentunya mitra olahraga. Hans Paul, Bu Burkon, apanya dari pemain PSS Bank, apanya Bu Burkon. Ya, betul sekali. Ancaman kali ini, satu peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik daripada Junda Manik. Dan anjang, apakah bisa terjadi? Kita latihkan pemburkan. Kita latihkan mitra olahraga saat-saat yang menegangkan. Mencoba mencari celah, ambil anjang-anjang. Rincang tadi, saya masih meninggi nampanya, Bu Burkon. Sulit mitra olahraga, memang sulit memburkan ketika memang terjadi tenangan bebas. Jangan akan spektakulir dari Saudara Son Haji, dari sektor sebelah kanan. Ambil anjang-anjang, lakukan sudah. Siapa yang dituju masih cukup baik terbang tinggi tadi untuk melakukan penyelamatan pemain belakang daripada PSS Bank, Bu Burkon. Yuk, jatuh bangun. Minta orang-orang pemain belakang dari PSS Bank, Bu Burkon. Ketika tadi ada loncatan yang sangat tinggi sekali tentunya. Sehingga ada... Kembali dilakukan Junda Manik Epsi. Lewat tendangan pojoknya, angka tinggi bola. Lagi-lagi, mampu terbang nampanya. Di sana ada majitban bastar. Umpan lebar jauh kepada semprong. Masih semprong kirukan Umpan terosik. Sayang, Renggur Sandi. Masih belum mampu untuk menyentuh bola nampanya, Bu Yatna. Iya, kurang maksimal. Saya rasa, Renggur. Dari pertandingan, dari awal. Karena memang sering kehilangan. Tek ikan Pardedes. Masih hari Sandi. Backpass jauh ke belakang. Ada dapat pukung lima saudara Hadi Sektian. Mencoba melebar keseluruhan pilih. Masih kurang sempurna. Tidak ada lagi yang ingin awal. Saya gagal kali ini, Bu Yatna. Iya, lagi-lagi dibiarkan. Ketika bola mengalir dari kaki-kaki pemain PSSB. Yang ini, biasanya Hamra Nihai pemain tenang. Namun kali ini, mereka juga ditantang. Untuk diberikan PR juga, Bu Yatna. Iya, satu peluang kali ini dari kaki-kaki sempurna. Wow, hampir-hampir saja. Intercept bola yang cukup menggetarkan jantung para penonton daripada Cikirai tentunya. Kali ini, ancaman masih terjadi. Dilakukan oleh Sunda Manik FC Bungyata. Lewat tempur yang ke dalam. Yang coba akan dilakukan oleh Sunda Son Aji. Ini merupakan ancaman yang cukup berbahaya. Mampukan Sunda Manik bisa menciptakan gol. Lewat tempur yang ke dalam, Sunda Aji. Siapa di sana yang dituju? Ada Anjar mencoba crossing bola. Mampu diintercept dengan FC. Lewat si tangan kila tentunya Sunda Manik. Makan melakukan lebaran jauhnya. Angkat bola. Siapa yang dituju? Kemudian terjadi. Oh, renggur lagi-lagi bangal. Ada siapa. Apa ini? Apa ini, Bu? Santai, santai. Tenang ya. Kontrol emosi, kontrol emosi. Panas kumpul orang. Karena memang ini lagu panas, dong. Betul sekali. Karena memang dalam pertandingan itu seperti biasa. Namun kita percaya penonton tidak masuk ke lapangan. Betul. Protes boleh, tapi jangan berlebihan. Iya. Iya, inilah sepak bola Cipapos. Penonton semuanya. Iya. Harus dihadiahi kartu gunung, beneran. Iya, betul. Karena protes terlalu keras namanya. Ini hantar akan kepada masif. Iya, betul sekali. Harus sedikit lebih tenang lagi. Harus bisa mengontrol emosi anak-anak PSSB. Iya, jangan sampai juga PSSB ini juga terbawa emosi juga, Bu Burkon. Iya, betul. Karena main yang bagus, yang unik, yang juga sudah melempatkan goal, yang tercinta. Ini sampai terjadi seperti ini keputusan wasif. Ini memang saya rasa di luar nalar juga, Bu Burkon. Iya, betul. Karena memang keputusan wasif itu adalah mutab dan harus patut dihargai tentunya oleh seluruh pemain tentunya, Bu Burkon. Iya, betul juga, Bu Burkon. Setelah wasif mengeluarkan satu kartu kuning tentunya untuk pemain daripada PSSB, namun ancaman masih belum terlepas daripada Cunda Manik. Lewat tendangan bola mati dengan jarak yang cukup ideal tentunya untuk melesatkan tendangan roket ke mulut gawang daripada Andre Pahreja. Sementara kita tahu bahwa Cunda Manik memiliki banyak pemain spekulasi tentang bola mati tentunya. Di sana ada Ari Paskar tentunya, Bu Burkon. Jangan sampai kebawang gagal fokus, Bu Burkon reporter, ketika ada yang melewat yang satu ini, Bu Burkon. Iya, betul sekali. Iya, Bu Burkon, peluang yang tercipta. Ini harus bisa dimanfaatkan tentunya bagi anak-anak Cunda Manik, Bu Burkon. Iya, betul. Karena orang sudah sering sekali terjadi tendangan bebas seperti ini. Namun kita lihat, Bu Burkon, Pakar Betis, apa yang dilakukan dari PSSB, Bu Burkon? Iya, hampir seluruh pemain dari PSSB, namanya melakukan Pakar Betis mitra olahraga. Mampukah Paskar kali ini? Paskar, oh, gagal. Lagi-lagi, ada yang mempunyai 16 pecah mencabat sutri. Sayang, Pak Ishal, kali ini masih gagal, namanya Bu Yatna. Iya, luar biasa PSSB. Dengan kakaupakan, ketika melihat permainan dari awal juga sampai sekarang, mereka tak pernah kendor. Depah Recik kali ini mencabatkan bola, ada Hamdani Hai. Mencabat langsung kirimkan Umpan Arifas kali yang dituju. Nanang kali ini mencabat Umpan terobosan. Ke sektor kanan ada saudara Enjang. Masih Enjang meluak liuk sendirian dia. Enjang! Tendangan yang cukup ambisius dari seorang Enjang, nampaknya masih gagal, Bu Yatna. Iya, memang harus dilakukan. Enjang juga harus percaya diri dilakukan dalam permainan yang Bu Burkon. Mampu melakukan bantuan untuk serangan. Kali ini Semprong masih kesulitan. Dicuri saja oleh saudara. Nampak pukul 6, Andi Irawat kali ini masih PSSB. Dari sayap kanan akan melakukan Ucup Rusta. Tidak tahu, di depan sudah berdiri ada Ucup Rusta dan juga ada saudara Henry Sandi. Ambil anjang-anjang, mencoba ke depan. Ya ampun, ya ampun. Ucup Rusta kali ini lagi-lagi keacitirai tentunya. Terus bergemuruh untuk memberikan dukungan. Bagaimana mencabat Umpan Arifas kali ini? Mitra olahraga, upaya ataupun kempuran yang cukup intens daripada PSSB. Mencoba, kelihatan Umpan Labung Anda, Depan Martinez kali ini mencoba. Mengecah seorang Ucup Rusta. Backpass jauh kepada Hamdani Hai. Masih Hamdani Hai. Angkat bola, layur yang dituju. Lagi-lagi teko Lacoste. Ada ganang di sana. Masih dalam. Bagaimana mencoba, bagaikan rohnya tadi. Mampu ditepis dengan baik oleh Andre Pahreja, Bung Yagna. Ya, sudah cukup bagus. Tenangan kaki kiri melesat tadi, Bung Lamun. Sayang, memang penjaga gawang masih bagus tentunya melihat alam bola tadi, Bung Burkon. Ancaman yang cukup dahsyat. Coba dilakukan Cunda Manik FC. Angkat bola dia. Namun lagi-lagi seorang Trico Lacoste. Penjelamat daripada PSSB. Ucup Rusta kali ini. Dilakukan empat kerjasama dengan saudara Mario. Masih Mario di sana. Dan pun dicatuhkan kali ini mitra olahraga. Penjelamat kali ini. Mencoba angkat bola. Layur yang dituju berbahaya. Semprong. Lagi-lagi. Roket Palestina dan banyak belum mampu menduduki Israel. Tentunya pilih atas seorang Semprong masih gagal tentunya. Ya, kondisi Semprong jauh tadi dari... Mencoba kali ini ambil acang-acang. Saudara Cawang WK. Masih Cawang WK angkat tinggi bola. Siapa yang dituju? Harry Sander. Berbahaya. Namun di sana lagi-lagi ada Son Aji. Bola diintercept dengan baik oleh Henjang kali ini. Masih injak. Mencari pergerakan layur. Namun Trico Lacoste lagi-lagi. Masih mampu melakukan intercept bola. Datang lagi satu ancaman. Majid Pan Basta. Umpan dari Pascal. Pascal. Gagal lampanya sedikit terlambat layur tadi Bung Yatna. Ya, lagi-lagi tadi ada tendangan keras. Namun, saya juga mengatakan angkat jempol yang luar biasa. Mencoba Henjang kali ini, Ari Pascal. Namun gagal mitra olahraga. Lagi-lagi Henjang mencoba mencuri bola dari sayap kanan. Hampir-hampir saja terbang melayang Andre Pahreja tadi. Melakdok yang coba akan dilakukan dari sektor sebelah kanan. Apakah mampu merubah keadaan tentunya? Lakukan sudah berbahaya. Lagi-lagi penyelamatan yang cukup agresif harus dilakukan. Detik-detik yang sangat menegangkan tentunya. Ya, pergantian pemain dulu dari Cunda Manik. Saudara, Son Haji ditarik keluar. Paheji masuk. Kembali ke lapangan. Masih terjadi satu ancaman. Lakukan sudah. Umpan melebar. Saya tidak dapat.